semuanya jadi di kesempatan kali ini kita mau ganti Timer kulkas ya Timer kulkas mereknya LG ya ini adalah Timer ini adalah kulkas LG yang dimana kulkasnya tuh yang yang bawah enggak mau dingin dan kali ini kita mau ganti karena dipros sudah kita ganti dan bagian yang lainnya udah kita ganti ya Jadi untuk kali ini kita akan mengganti sebuah Timernya ini adalah Timer kulkas dua pintu merek LG ya kita ganti dengan yang baru seperti apa hasilnya nanti jadi simak baik-baik video kali ini semoga aja dapat sesuai yang kita harapkan dan juga apabila Anda ingin mengganti kabel harap paswadar jangan pakai kabel yang model seperti ini ya Hai ini nanti kadang bisa pecah di dalam kawat-kawatnya serabutnya kan ini cuma serabut nih ini nanti kalau di gunakan secara lama dalam jangka lama mungkin tetap tertahunan disini akan mulai apa itu namanya kabelnya tuh kayak gimana ya rusak pecah sini mulai timbul pecah-pecahnya kadang-kadang pecah di dalam ini apabila anda bisa mengamati dari layar jadi harap perhatikan baik-baik jangan mengganti sembarang kabel menggunakan kabel yang apa adanya seperti itu nanti juga akan kita ganti posisi posisi kabelnya pakai kabel yang seperti ini pakai kabel yang eterna ya kalau bisa pakai kabel yang eterna jangan pakai kabel yang lainnya karena disini mempengaruhi kinerja dari eh kulkas dua pintu seperti ini karena kulkas disini menggunakan daya yang lebih besar daripada kulkas yang satu pintu jadi besar harapan saya apabila anda ingin mengganti kabel kulkas jangan sembarangan nanti yang akan terjadi adalah dimana kabel ini nyambung putus nyambung putus dan akhirnya merusak rangkaian dari sistem kerja kompresor kadang timurnya juga rusak seperti ini kadang bimetalnya kadang kalau yang muda PCB seperti ini bisa rusak juga PCB nya jadi harap perhatikan baik-baik ya oke